Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh There's a gold on the sky And a sweet silver song Over love Walk on through the rain Walk on through the rain And your dreams beat us And blow Walk on Walk on With hope In your heart And you never walk Alone Come on rats Okay welcome back all my beloved friends and students Hari ini kita akan Belajar bahasa inggris tentang Topiknya mungkin tidak sebagus suara saya Tapi kebalikannya Topiknya hari ini lebih bagus dari suara saya You know that one You never walk alone Nah hari ini kita akan belajar tentang Belajar idiom bahasa inggris tentang sepak bola Come on rats Nah nanti I'm simply easily a big fan of the rats Liverpool big fan So nanti Jangan terlalu diambil hati Kalau nanti materinya banyak sekali Tentang rats Tapi tetap Hari ini kita tetap belajar Fokus pada English football idiom Are you ready? Come on rats The 12th man Supporter are the 12th players Jadi ada istilah dalam suara bola yang namanya The 12th man Pemain ke-12 Dan ini adalah supporter Tidak semua tim punya pemain ke-12 Liverpool are up against it After losing the first Like 3-0 away from home in Barcelona But the 12th man at Anfield Is certainly significant and should help Ini terbukti ya Tim yang di backup supporter Yang 12th man itu Contohnya Liverpool Ketika itu 3-0 Kalah di Barcelona Dan dibalas Karena bantuan supporter tentunya Atmosphere Anfield yang luar biasa 4-0 50-50 50-50 50-50 Is when 2 player Compete for a possession Of a loose ball Usually coming together At the same time Ini adalah posisi Dimana bola Berebut Dengan kesempatan yang sama Diantara 2 pemain Yang berlawanan 50-50 Example 9 times out of 10 If you're going into 53 challenge Hard and committed You will win the ball But if you're going half-heartedly You have more chance Of getting injured 9 dari 10 Percobaan Kesempatan 50-50 Kalau anda yakin Dan memenangkan Bolanya Tetapi Kalau anda tidak yakin Going half-heartedly Agak ragu Biasanya malah cedera Contohnya ini Ada City Laman Liverpool Ini cukup Rame Waktu itu Sadio Mane Berlari menuju bola Sementara Penjaga gawang City Ederson juga Dan Cepat sekali naik Kakinya Mane Tapi Sayang sekali Timingnya Tidak pas Sehingga Menendang wajah Si Ederson Ada banyak jahitan Di situ Kartu merah Waktu itu Oke 50-50 Back of the net Back of the net Is an exclamation Of excitement Or joy Used when a goal That is scored With such a force That a ball Not only cross the line But Hits the net Back of the net Itu artinya goal Tapi goal yang Tidak hanya melewati Galang Tapi juga Menyentuh Apa Jaring gawang Karena saking Kerasnya Sering Kedah dengar Kalau EPL Commentator The goal was Buried into the Back of the net Back of the net Back of the net Artinya goal Keras dan Nembus jaring Kiasannya Behind the closed door Artinya Di belakang pintu tertutup Bukannya Artinya adalah Pertandingan Atau Dilaksanakan Tanpa penonton Namanya Behind the closed door To play a match Behind the closed door Is to do so Without spectators Contohnya Following guidance From the Austrian government On global pandemic Protocol Manchester United Have been informed By UEFA And Istanbul Basakhir That the champion league game On Thursday Will be played Behind the closed door Ya Ini banyak Selama pandemi Pada Behind the closed door Pertanyaan Sama penonton Walaupun Kemarin Baru beberapa hari yang lalu Liverpool Dan tim Yang lain Sudah memulai Boleh ya 2000 penonton Cukup lumayan Champion league Kayaknya Sudah berakhir Bagi Manchester United Mungkin saya Slide-nya Agak keliru sedikit Bicycle kick A bicycle kick Is a method Of shooting Or passing Which involves A player Being airborne And usually Playing the ball In opposite directions To the way They are facing Ini biasanya Disebut juga Overhead kick Karena nendangannya Pasti pemain Ini Melewati kepalanya Ada yang bilang Salto Ya Gol salto Bicycle kick Disebut Bicycle kick Karena Tampaknya Kalau dilihat sekilas Yang melakukan Bicycle kick 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 Contohnya yang paling tenor Custodanya yang paling tenor Custodanya Cristiano Ronaldo Ketika lawan Champion league Melawan Juventus Saking sempurnanya Supporter Juventus Juventus Juventina Itu memberi tepuk tangan Karena luar biasa, perfect bicycle kick Dan next seasonnya Kemudian akhirnya Juventus Ikut merekrut CR7 Big game player Ini secara umum Big game player ini sering nongol Tapi tidak semua, not all the players are big game player Big game player adalah pemain yang selalu tampil Bagus ketika Final, pertandingan Penting, derby atau Penentuan A big game player is one of One player who routinely performs Yang selalu tampil baik In a highly pressurized environment Such as final, heated derby match Or decisive league fixtures Jadi pemain yang selalu Tampil bagus Ketika di Pertandingan final, penuh tekanan Derby Atau pertandingan penentuan Liga Contohnya adalah Lionel Leo Messi Lionel Messi is the all time top scorer In the history of El Clasico This guy is the ultimate big game player for Barcelona Nah ini kalau El Clasico Ketika hampir juara Ketika hampir juara Baik itu final Atau Liga Atau apapun itu Ketika sedang memimpin Dan bahkan quadruple The last two years Jadi finish Batling team Batling team itu ya ini Roy Hurricane Ini adalah Memori sedikit dari Champion League Mesim lalu Atau ketika Liverpool juara Ya ini batling Sampai sekarang Spurs ini belum ada gelar Satu-satunya gelarnya itu Gelar bukan Competitive Tapi charity Atau friendly Namanya Audi Cup Makanya mereka ini disebut Batling up If a team is accused of Batling it Means they have thrown away Game from position Usually significant advantage Team itu biasa disebut Batling Itu ketika posisinya Dia unggul Dan bisa menang Juara Tetapi malah Gagal Di saat akhir Ya For example The second Spurs get close to winning Anything They go and battle it Biggest Batling Chops in football Nah ini sabar Pendukung Spurs Karena kayaknya masih lama Mudah-mudahan tahun ini Mourinho-nya Spurs Bisa Ada gelar Sehingga Batling team itu Tidak ada lagi Pada tim ini Brace A brace in football Is a turn for two goals Jadi kalau ada pemain Cetak dua goal Dalam satu perlandingan Namanya brace Nanti ada yang lain Three Kalau three itu hat-trick Diver Corrigi Made difference Begging a brace To send Liverpool On the way To victory Five Two Against Everton Ini sweet memory guys For Liverpool The biggest Merceride win At least The last five years Ini kemenangan terbesar Ya ditandai dengan Diver Corrigi Legend ya Pemain yang gak usah Pernah sering-sering main Tapi Kalau Penting Dia nyata goal Legend ini ya Diver Corrigi Made the difference Begging a brace To send Liverpool On the way To victory Five-2 Against Everton Sudah mulai kebanyakan Liverpool bahasnya ya Now back to the idiom guys Busby Babes Busby Babes Was a nickname For the Manchester United Team managed by Matt Busby During 1950s And 1960s They were dubbed Babes Due to the relative use Of the team Ini adalah Kalau penggemar Manchester Gang MU Manchurian Pasti tahu ya Kecuali Gang Manchester Yang Kardus Tidak tahu sejarah Ini adalah awal Babes ini Istilah Busby Babes ini Adalah Anak asuhan Yang digawangi Oleh Matt Busby Waktu itu Yang kemudian Menjadi cikal bakal Generasi emas tahun 90an Sampai Sir Eric Ferguson Menjadi tim Jawara Eropa Dan dunia mungkin Kemudian Ini memang ada tragedi Waktu itu Satu Setelah lolos Dan sudah hampir Masuk ke babak Babak knock out Di champion UEFA Kemudian Di liga juga Mereka masuk Big 3 Dan dengan permainan Yang sangat menjanjikan Mereka digadang-gadang Akan juara Tetapi Naas Mereka satu Pesawat itu Hampir Meninggal semua Jadi timnya Ini Busby Babes ini Kemudian hilang Butuh berapa waktu Kemudian lahir Generasi berikutnya Sampai Sir Eric Ferguson Jadi ini cukup bersejarah Oke Yang mau tahu Silahkan googling lanjut Busby Babes CR7 Ini satu dari sekian Nama pemain yang bisa Membrand Sampai jadi idiom Sampai jadi merek CR7 Siapa lagi ya CR7 is a nickname Fos Cristiano Ronaldo Which combined His initial And favor number The Portugal star Has turned the nickname Into a brand Selling underwear Fragrance And other items Under the name Nah ini satu pemain Yang cukup luar biasa Bagaimana dia bisa Memanage Self brandingnya Tidak hanya di lapangan Tetapi di luar lapangan Mulai dari Brand Underwear Parfum Sampai Banyak sekali ya CR7 Nah ketika Anda mendengar kata CR7 itu idiom Yang refer ke Pemain hebat ini ya Catenaccio Catenaccio is an Italian Term for a tactical System of play Which uses a strong Defensive system Ini cukup Legendaris ya Catenaccio adalah Bahasa Itali Tapi menjadi idiom Umum dalam bahasa Inggris Dan sepak bola Yaitu Tactical system Sistem taktis Memain bola Dengan super Strong Sistem Pertahanan Defensive Ya Super Pertahanan Defensive Defensive kan ya Pertahanan Strong defensive Sistem Pertahanan Yang kuat Yang berfokus Pada pertahanan The word Means door bolt Or chain Kalau dalam bahasa Itali Itu diterjemahkan Bahasa Inggris Artinya chain Atau Rantai Sehingga susah Ditembus ya Mungkin sepak bola modern 90an 2000 Sampai sekarang Sudah tidak banyak Yang pakai ini It was notably Used by Inter And the 1960s As well as many of Giovanni Trapattonistim Ini sempat Apa Hits ya Ketika Itali Sampai juara ya Dan itu Menggunakan Gaya Catenazio Caught Sleeping Caught Sleeping Itu adalah Istilah Dalam sopa bola Bahasa Inggris Yang artinya Lengah Hilaf Atau Beca Kalau bahasa Di kampung saya Beca Karena dia Tidak bisa Ngawal dan Kebobolan Ada banyak istilah lain Ada bisa Caught sleeping Tidur dia Main bola tidur Caught napping Tidur siang Switch off Mati dia Karena dia Gagal memarking Kurang konsentrasi Dalam Sepak bola Eropa Atau dunia Ini sering terjadi Satu Kehilapan Membedakan Hasil The Chelsea Defens were Caught sleeping When they Fail at Close down Ronaldinho Who used the Space to Pick his spot And send the Ball sailing Past Peter Cek Ini salah satu Contoh Saya kira Bukan salah Yang Caught sleeping Bukan hanya Defensinya saja Tapi memang Ronaldinho Jenius Yang melihat Melakukan magic Kalau kalian suka Bola Coba Boleh di Google Lihat di Youtube Golnya Ronaldinho Against Chelsea Liga Champion Beberapa Tahun Yang lalu Seru Sekali Dia Dancing Dulu Sebelum Ngeshoot Dan Wow Caught sleeping Seolah-olah Defensinya itu Caught sleeping Padahal Menurut saya Itu juga Ada peran Dari Ronaldinho Yang ajaib Nendangnya Clean Sheet Clean Sheet Itu adalah Lembar Kertas Yang kosong Apa ini Artinya Dalam Sepak Bola If Somebody Kalau Komentator Bilang Clean Sheet Dalam English Commentary Football Match Berarti Tim itu Belum Kebobolan Dalam Satu Pertandingan A clean Sheet Is When A team Doesn't Concede Any Goal In A match Jadi Kalau Nggak Kebobolan Namanya Clean Sheet Despite The best Effort Of Lionel Messi Lui Luis 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 Alisson Manage To Keep A clean Sheet At Anfield Nah Ini Lagi-Lagi Berbau Liverpool Maafkan Saya Karena I'm Easily A big Fan Of Liverpool Jadi Contoh-contohnya Subjektif Pasti Reds Dan Gimana Hebatnya Liverpool Despite The best Effort Of Lionel Messi And Luis Suarez Walaupun Luar Biasa Hebat Ini Lionel Messi Dan Luis Suarez Alisson Manage To Keep A clean Sheet At Anfield Alisson Berhasil Tidak Kebobolan Ketika Di Anfield Hasilnya 4-0 Yang Lupa Saya Akan Selalu Ingat Barcelona Menang 3-0 Lalu Dibalas 4-0 That Was The best Moment Cukup Kayaknya Nanti Terlalu Curhat Nanti Liverpool Dive Dive Itu Kalau Kalian Buka Kamus Itu Artinya Menyelam Apakah Ada Yang Menyelam Di Lapangan Sepak Bola Tidak Ada A dive In a Football Is When A player Deliberately Attempt To Hoodwing The Foole By Throwing Themselves To Ground During Tackle Jadi Ini Gerakan Teatrical Membuang Diri Seolah-olah Kayak Bernang Untuk Menunjukkan Dan Mengelabuhi Dan Menyakinkan pelatih Pejuri Atau wasit Bahwa telah terjadi pelanggaran pada pemain tersebut Nah tetapi memang Variasinya ini melebih-lebihkan Karena diving Certain player have earned reputation For theatrics in some cases It is deeply unfair but that was a blatant dive By Neymar Yang paling pesohor adalah Selain Robin Ini dia Neymar Pablo Neymar Cukup theatrical kalau kesentuh Luar biasa Dancing on the floor Diving Menyerlam sampai dalam sekali Fergie Time Ini mungkin kalau di penggemar baru Di abad milenial kurang tahu ya Fergie Time Fergie Time itu adalah Waktu ketika jaya-jayanya Manchester Manchester United Di bawah asuhan Sir Eric Ferguson Itu selalu Bisa menang Atau mengambil poin Ketika sudah hampir kalah Di menit akhir Nah karena seringnya Ini disebut Fergie Time Secara Secara Umum Waktu itu ada Secara Selentingan gitu Menganggap Wah ini Fergie nih Dan memang Secara statistik Begitu Back in 1992 1993 season With Manchester United And Seville Wednesday Drawing 1-1 7 minutes of time Was added at the time And Steve Bruce Score a winner Thus Fergie Time was born Nah kira-kira awalnya disitu ya 1992-1993 Karena pola ini Selalu berada ya Walaupun kalah Nanti di akhir Membalikkan Hal yang sudah Menjadi mitos Untuk Manchester Kini ya Riwayatmu dulu ya Zaman Fergie Oleh Oleng dia ya Sorry to say Fox in the box Fox in the box Is a phrase Which describes A striker Whose movement Within the 18 yard box Is clever enough To elude marker So that he can score goals Fox in the box Secara umum adalah Arti aslinya Secara word per word Ada rubah Di dalam kota Maksudnya apa Ini untuk striker Yang pintar Mencari celah Di kota penalti Sehingga Mengelabui Lawan Dan bisa mencetak gol Pada posisi yang pas Fox in the box Ini banyak sekali Rupa-rupanya Kalau ini yang efektif Dapat poin Di tengah Dia pasti mencetak gol Kalau zaman dahulu 90-an Itu ada Filipe points lagi Dia tidak suka Berlari-lari Menribbling bola Tetapi selalu Siap di tengah Ketika ada bola Tahu-tahu Dia sudah Bisa dapat pulang Mencetak gol Oke Fox in the box Gaffer Gaffer ini adalah Terminology yang Banyak di British Di UK Kalau di selain EPL Tidak nongol Kalau ada wancara Pemain After Press conference match After match Preview match Biasanya ada kata Gaffer Gaffer itu Referred to Head coach Or manager Of football team Boss Dari Atau manager Atau pelatih Dari sebuah team Itu disebut Gaffer We always knew The game was going To be tough But the gaffer Prepare us well And we got Job We got the job done The gaffer Mr. Cloud Goat Goat itu artinya Kambing Tapi kalau dalam sebab bola Goat It has a different meaning Goat itu idiom yang Stand for Greatest of all time Yang terbaik Sepanjang masa Kalau selama ini The argument over whether Cristiano Ronaldo Lionel Messi Is the goat Will go on Forever Ini kalau sekarang Ada banyak perdebatan Tidak pernah berakhir Mana yang goat Mana yang terbaik Sepanjang masa Ronaldo Atau Messi Kalau saya bukan Keduanya sih Zidane Is greatest of all time You name it The most decorated Players ever Exist Ini pemain yang paling Kincelong Prestasinya Di level Timnas Ataupun level Klub Semua gelar Hampir dia pernah dapat Kalau ini dua Baru Euro Ini belum pernah Euro Dia pasti gak pernah dapat Dan World Cup Dua-duanya belum pernah World Cup Zidane No He got it Maestro Lionel Messi Cristiano Ronaldo Lewat Zizou Hair dryer treatment Ini masih sering dipakai Tapi tidak banyak Sekarang pelatih Saya hampir Hampir sedikit Sekali bisa mencari Pelatih sekarang Millenial Baik di IPL Atau Spanyol Yang masih pakai Hair dryer treatment Hair dryer treatment Is a euphemism For a various Verbal assault On a player Or player By a manager The idea Is that A constant stream Of hot hair Is blown Into one face Hair dryer treatment Itu adalah Ya seperti Ini nih Kalau ilustrasinya Treatment Adalah Kata-kata keras Dan kasar Yang dilakukan Oleh pelatih Kepada pemainnya Ketika dia Tidak benar Maka kayak Hair dryer Gitu kan Jadi ada Disemprot lah Kalau bahasa kita Nah yang dulu Terkenal adalah Sir Alex Ferguson Sekarang kayaknya Jarang deh Manchester United Were so bad In that first half Then there is no doubt Alex Ferguson Will give them The hair dryer treatment Oleh hair dryer Enggak deh Kayaknya Dia Terimbat Kayaknya Terlalu halus Terlalu senyum Tapi kalau Sir Alex Ferguson Kalau gak benar Langsung disemprot On the spot We call it Hair dryer treatment Hand of God Ini Legend yang membuat Ini adalah Diego Armando Maradona The late Yang baru saja meninggal Rest in peace The hand of God Describe a goal score By Diego Maradona For Argentina In quarter final Of the 1986 World Cup Against England Udah pada lahir belum 1986 Saya sudah Masih bayi merah ya Maradona illegally Use his hand To punch the ball England goalkeeper Peter Shilton Into the back of the net Tadi ada Back of the net Despite protestation The goal was awarded Nah ini menjadi Icon ya Sepanjang masa Ketika ada Hand of God Berarti itu adalah Goal yang dicetak Dengan tangan Yang tidak Dianulir Kalau sekarang ada VAR Susah sekali ya Ini terjadi Tapi masih Kadang-kadang juga Bisa saja terjadi VAR itu kan Banyak kontroversi juga ya Hand of God Head trick Head trick Head trick Ini setelah Brace ada head trick When one player Score three goals In a single game It is known as Head trick Kalau kita belajar APL Beliau ini Kun Aguero Ini menantunya Diego Armando Maradona Tadi yang Sudah meninggal Ini adalah Si impunya Head trick terbanyak Di Premier League Keren ya Striker yang tanpa Kontroversi Menurut saya Hidupnya Flat Tidak banyak gaya Dia Tapi prestasinya Bagus Salah satu Calon Legend City Heavy metal football Ini bukan aliran musik Tetapi Gaya sebak bola Yang dimiliki Digagas oleh Jurgen Klopp The terms Heavy metal football Describe the style of play Implemented by The German football coach Jurgen Klopp As a style It is high intensity Intensitasnya Tinggi Kenceng lari Dan ciri khasnya adalah Counter attack Yang sangat cepat Itu dilihat Dari tim yang dibesut Dua terakhir adalah Dortmund Dan yang terakhir Liverpool Mereka luar biasa Passing Through ballnya Langsung Sekali umpan Dapet depan Masuk goal Keras ya High tense Ya press High press Dan cepat Dan ciri khasnya adalah Counter attack Yang super cepat Howler Howler ini Bahasa Indonesia Blunder ya Ngaco Kesalahan yang parah Namanya howler Dalam sepak bola A howler Is an embarrassing mistake Usually made under Little pressure Sorry A howler Is an embarrassing Sorry ya Keberibet A howler Is an embarrassing mistake Usually made under Little pressure Ini kalau di Liverpool Ada tokohnya Kalian tahu ya Karius Yee Karius yang sudah pergi ya Dan sekarang Diturunkan ke Adrian ya Gampang sekali Buat blunder Yang tanpa pressure ya Ya Mohon maaf ini Tim lain kayaknya gak punya Pemain saya Batkarius dan Adrian Yang bisa membuat Howler banyak sekali ya Tentu ini kesenangan Bagi tim lain ya Blunder parah Namanya howler What seemed like a routine Passback has turned to Nightmarque situation For the goalkeeper What a howler Ya Oke kalau Pertandingan baru kemarin Itu ada DG Ya DG Kebobolannya lucu ya Saya pikir itu juga Howler Tapi Ya tidak apa-apa In his pocket Di dalam kantongnya Ini adalah istilah idiom Bahasa Inggris Yang setting Nah Sepak bola tentunya Ini yang artinya Di Amankan Tidak berkutik Misalnya Ada pemain Yang berduel Striker dengan Back yang kuat Sehingga Ini tidak diberi ruang Gak bisa gerak Gak bisa nyata goal Dan Sampai pertanyaan berakhir Ya sudah Di dalam kantong dia In his pocket When a player is deemed to be another player's pocket They are being kept under control Kalau ada pemain yang dikantongin Berarti dia dikontrol Di stop Dimatiin oleh sebuah Sistem Baik itu defender Ataupun Team ya The term in his pocket Is normally used to indicate When the defender has marked An attacker well Kalau ada Nah ini secara definitif ya Ketika ada striker Yang ditutup Di kunci mati Gak bisa gerak oleh defender Itu namanya In his pocket Ya Pernah ngantongin Contoh yang paling geres Lagi-lagi No other ones Yang sedang injury Sedang Berjuang melawan injury Not many people can keep Sergio Aguero quiet Based on the stoppage For injuries And so forth Secara normal 90 menit berakhir 2x45 sepak bola itu ya Tetapi Karena ada Di tengah perjalanannya Ada cedera Berhenti Ada yang harus di Gun Pergantian pemain Kemudian Ada insiden Sehingga Tidak selalu berjalan Ada perhentian Dalam pertandingan Maka Ada yang di akhir Namanya injury time Bukan Masa-masa Kritis kecil ya Ada naming Stoppage time Stoppage time itu Waktu akhir Atau yang terakhir Edit time Waktu tambahan Biasanya 2, 3, 4, 5, 6 Bahkan 7 ya Tergantung Dinamika pertandingannya Injury time Jadi bukan Waktu yang Luka Tapi bukan Tapi waktu yang kritis Tambahan waktu Dalam sepak bola Namanya injury time Man manager Ini istilah yang khusus Karena ada syaratnya A head coach is described as a man manager If they are considered Particulary adapt At motivating different players Ini bisa disebut man manager Kalau Seorang pelatih itu Pelatih kepala itu Bisa Memotivasi Semua pemain Nah itu kelihatan Bari interaksi Pemain dengan si Manager Contoh yang grace adalah Ya Jurgen Klopp Jangan bosen Tentang Liverpool ini Karena ya Saya sudah bilang Disclaimernya Spoilernya di awal I'm easily One of the biggest fan Of Liverpool And I'm having a good time Telling every single Bit about Liverpool Ya Kita lihat ketika mereka Apapun ya Sebelum juara pun Ketika selesai Selalu ada jimik Personal Dari si pelatih ini Langsung Hands on ke Pemain yang Nangis bareng Nyanyi bareng Tidak semua begitu Mourinho Gak tau Mungkin iya Waktu masa jayanya Mungkin tahun ini Juga bisa jadi Man manager Man of the match Man of the match Ya Adalah Pemain yang dianggap Bermain paling Bagus Dan paling punya pengaruh Dalam satu pertandingan Tentu mungkin Satu tim bagus Tapi dia yang paling krusial Mungkin mencetak Empat gol Empat asis Nah itu berarti Dia man of the match Ya The man of the match Is the player Who is judged To have played The best Or had the most influence On A game Ya Yang paling banyak Itu adalah Aiden Hazard Lalu ada Mohamed Salah Ya Dia memang salah terus Ya Gak pernah benar Mikey Mouse Cup Nah ini gampangnya Bagaimana ya It's a priority term For our competition That is not Demand as important Or competitive as others Gini nih Kalau bahasa Penggemar bola Ini adalah Piala ciki-ciki Piala gak penting Contohnya ya Arsenal Arteta kemarin Sekarang mereka ada Di posisi 14 ya Gak keliatan di pucuk Nah Tapi sebelumnya Mereka sudah juara loh Ini mending daripada Spurs ya Walaupun pialanya ciki-ciki Ini resmi ya Beneran piala Mickey Mouse Cup Itu adalah piala ciki-ciki Piala yang Kompetisinya dianggap Tidak sewah Yang lain Dari segi finansial Dan prestis Contohnya FI Cup ya Atau Carabao Cup Piala Kerbau ya Yang ada di Inggrisnya Nah ini Beliau ini Bang Arteta Yang sedang Diguncang juga Karena setelah Habis di KO oleh Spurs ya Oke Nutmeg Ini adalah Gerakan skill Dalam sepak bola Yang biasanya terjadi Ketika pemain Adu One-on-one A nutmeg Is a football skill Move Whereby the ball Is put through The legs of a player Ketika di kolongin Nah bahasanya Dikolongin Ketika pemain Dikolongin Namanya nutmeg Ini adalah Satu kehinaan Dalam Permainan sepak bola ya Biasanya yang dikolongin tuh Sesama pemain Hebat Sudah pernah Kolong mengolongi Dan ini Kalau kita bermain Biasanya ini Wah It's take away the pride ya Ini sedihnya Malunya Sepanjang masa Biasanya Kalau di nutmeg ya Contoh yang paling seru adalah Milner Versus Messi Tapi kalau Messi ini selalu Ngolongin kerjaannya ya Walaupun kemarin Dikolongin Juventus 3-0 ya Di Liga Champion Of the Woodwork Artinya adalah Mentok gawang Woodwork itu ya Tiang gawang Of ya Karena gak kena masuk Malah off dia When the ball is set to hit the woodwork The woodwork Biasanya komentatornya Hit the woodwork Or come off the woodwork It means It has hit the post Or crossbar Ini artinya Mentok gawang Dan gak masuk The thumb is a throwback Into the thumb And goalposts were made out of the wood Memang ini dulu Kisahnya adalah Gawang itu terbuat dari kayu Sekarang sudah tidak ya Bukan kayu ya Tapi nyebutnya tetap Woodwork Own goal Own goal itu adalah Goal bunuh diri Goal yang dilesakan Kedalam gawang tim sendiri Dan ini parah ya Salah satu yang paling terkenal Mungkin semua pemain Pernah melakukan Tidak semua pernah Tapi ada Kecenderungan bisa Melakukan own goal Tidak sengaja ya Pastinya An own goal happen When the player Puts the ball into his own net An own goal Is an often A source of deep disappointment For a player And can haunt them Through the remainder Of a game Particularly If their team loses Ini adalah Goal bunuh diri Melasukkan goal Kedalam gawang sendiri Dan ini bisa menghantui mereka Bahkan bisa menghilangkan Nyawa mereka Bukan hanya menghilangkan Percayaan diri mereka Apalagi kalau timnya kalah Ini pernah terjadi Di world cup Kalau yang pernah Suka bola Asalnya tahu secara ya Ada Escobar ya Defense Pemain bintang Dan Dia adalah Pemain Columbia Waktu itu Bermain dengan DPLU nya Melawan Amerika Dan Dengan Satu gerakan Dia Dengan tidak sengaja Malah masuk gawang Ke gawang Ke gawang sendiri ya Berakhir kalah sih Akhirnya Timnya Columbia Lawan Amerika Dan Hasilnya tidak Lolos ke babak berikutnya Unfortunately Dia ketika Kembali ke negaranya Dia sedang Nongkrong Wibar Point gone Point blank Dia dibunuh oleh Kang disana ya Karena Dia asa Gagal ya Membawa negaranya Well That's a sad story Panengka Panengka ini adalah Enak dilihat Tapi sebenarnya Tidak semua Pemain berani Melakukan ini Tidak semua ya Catat Tidak hanya Semua berani Bahkan tidak semua Berhasil Panengka Is the name of penalty Kick that is Chip Delicately Into the back of the net Ini adalah teknik Mendang bola penalty Yang Dengan membuat Chip Tidak keras Chip Tapi masuk ke dalam Akhirnya goal ya Nah Itu biarnya menipu Gawangnya Penjaga gawangnya Sudah ke kanan Kiri Tapi kemudian Bolanya Dicip Gitu ya Nungging Masuk gitu Name after chess football Antonin Panengka Sebenarnya ini nama orang Tekniknya Yang dilakukan oleh Banyak pemain hebat Seperti Zidane Pirlo Dan lain-lain Tidak semuanya berhasil ya Nah ini Panengka Salah satu orang pertama Dan dia memang orang pertama Menggunakan teknik ini Yang pernah terekam Dalam sejarah Sehingga disebut Panengka Ya Tivo Tivo Is a colorful Coordinated display By supporters Usually inside the stadium But also outside Tivo adalah Display ya Tampilan Supporter Yang berwarna-warni Baik itu dengan Pakaian dengan Kertas dan seterusnya Di dalam Stadion Ataupun di luar stadion Nah Tivo is the Italian word For the tipus fever Ya Ini Bahasa Itali Yang artinya Tipus Penyakit tipus Kenapa? Karena bikin merinding ya Biasanya di Indonesia Itu keren ya Tapi karena ini Sudah pandemi Tidak pernah kita lihat Tivonya Ultras-ultras Kalau di Jiga Inggris Tidak bisa ya Tivonya kurang sip Kalau Itali Seri A Ada flair juga Ada Koreonya Banyak sekali Oke Kalau Inggris itu Biasanya Kreatifnya di Chan Nyanyi-nyanyinya Total football Total football Is a name of Tactical style play That was pioneer By Ajax And the Notre Dame National Team In 1970 The concept of Total football Is that Any player on the team Can fulfill any role As necessary Allowing a fluid dynamic approach Total football itu ya Seperti inilah Kurang lebih Semua Ngalir ya Back Bahkan keeper itu Bisa menjadi Pemain pertama Yang menyerang Nah ini sempat Populer Di sepak bola Dan Belanda adalah Pelakunya ya Mereka tidak sempat Piala juara dunia ya Kalah dengan Jerman Waktu itu ya Terlalu bagus mainnya Mungkin untuk kepedean Akhirnya kalah Dibalik Tapi secara permainan Ini akan dikenang Pernah juara Eropa ya Tapi dunia Belum Ini salah satu Filosofi Sebab bola Total football In Dutch Yang Fenomenal Parking the bus Nah Ketika kita Meningat idiom Satu ini Kita pasti akan Teringat beliau Beliau adalah Tionirnya ya Mourinho The happy The special one ya When a team parks the bus It means that they play A completely defensive game With a little or no intent Of attacking Parking bus Itu adalah idiom Yang berarti Tim yang benar-benar Tidak mau menyerang Full bertahan Gitu ya Oke Atau Hanya mengantarkan Counter attack Saja The term was coined By Jose Mourinho In his first scene As Chelsea manager When he accused Tottenham Of bringing the bus And leaving it In front of the goal Ironically The time would later come To define Mourinho's tactical teams Secara sejarah Sebenarnya ini lahir Dari menelogi Dari kritikan Mourinho Ketika menangani Chelsea Waktu itu Mengkritik Tottenham Yang secara literal Dia bilang Tim Tottenham ini Membawa bus Terus kemudian Diparkir di depan gawang Yang secara ironis Kemudian Justru Taktik Mourinho ini Menjadi Apa Menjadi identik Dengan parkir bus Jadi kayak kemakan Omongan sendiri Dia adalah salah satu Tim yang Pa Atau Coach Yang banyak sekali berhasil Dengan Gaya parking the bus Ini Oke Poacher Poacher itu arti Aslinya adalah Pemburu Tapi dalam Poachers In football idiom Kalau dalam idiom Bahasa Inggris Sepak bola Poacher in football Is striker Who is opportunistic And takes their chance Adalah Tipikal jenis Striker Yang opportunist Sebagai Gimana caranya Dia pokoknya Maka Kesempatan Di tengah itu Nyetak gol Di kotak penalti Cukup mirip Dengan fox In the box Dan Ini Poacher itu Biasanya Di kotak penalti Terus ya Nunggu Gimana caranya Sehingga dia bisa Nyetak gol Tetapi tidak aktif Di luar kotak penalti Salah satu legendnya Kalau masa sekarang ini adalah Lewandonski Dan terbukti dengan Torian gol yang banyak Walaupun dia tidak terlalu aktif Di luar kotak Dia di dalam terus Poacher Pemburu Bang Satu peluang Nah kalau dulu Yang legendnya Lagi-lagi ini adalah Tidak terulang ya Beliau ini Maestro Penalti Namanya Filippo Super Pipo Inzaghi Sir Eric Ferguson Waktu itu sampai frustasi Dan melabelin dia Sebagai Pemain yang Lahirnya offside Karena sudah di kotak Penalti terus Tapi ini Punya keahlian yang Super Dia bisa menempatkan Diri di tempat Yang pas Sehingga Bola bisa Peluang Dan nyetak gol Kalau kita berbicara Striker itu Nyetak gol Maka poacher Itu adalah definisinya Banyak striker sekarang Yang namanya False 9 Striker yang Banyakan ngumpan Daripada nyetak gol Definisi klasik Dari striker Ya ini Poacher Nyetak gol Gimana caranya Di kotak Penalti Poacher The Poznan The Poznan Bisa disebut juga The Gregg Mungkin pernah lihat Is a celebratory dance Performed by supporter In order to Tone the opposition The supporter Turn their backs To the pitch Link arm Proceed to jump Up and down While chanting Their preferred song Ini adalah cara Perayaan gol Dari supporter Yang cukup Satir Yang nyindir Yaitu dengan Bergandingan tangan Membelakangi Pertandingan Membelakangi lapangan Kemudian sambil Lompat Lompat Dan nyanyi Ini pesannya adalah Kita gak usah nonton aja Udah gol nanti Gitu ya Poznan The Poznan Professional fall Professional fall itu adalah Pelanggaran yang dilakukan Secara Sengaja Dan memang Klinis Sebagai taktis Untuk Mencegah Terjadinya gol Yang paling geres adalah Morata Di tackling Ketika Derby Madrid Morata Sudah berada Berada Dengan keeper Real Madrid Tetapi Kemudian ada Satu Pemain Real Madrid Yang Mengejar Tidak sampai Dan akhirnya Melakukan professional fall Dan diakui Itu memang Professional fall Biar dia Tidak bisa Cetak gol Dan beneran Tidak cetak gol Rabona Rabona is a skill move Which involves Kicking the ball One's leg cross By wrapping the kicking leg Behind the standing leg Ini teknik menendang bola Mengumpan Mengsut Yang Dengan menendang Menyilangkan Salah satu kaki Terus kemudian Menendang Di belakang Kaki yang sedang berdiri Ini namanya Rabona Cool Remontada Ini aslinya Bahasa Spanyol Yang artinya Recovery Comeback Tapi ini Sudah menjadi lazim Dalam idiom Sepak bola Used to describe Remarkably Turnaround Infortune By a team That had been on course To lose Pernah terjadi Atletico Madrid Dengan Real Madrid Pernah Atau Yang paling Paling sering Yang terakhir Yang regress Tentu Barcelona Mereka selalu Di comeback Oleh tim Bana pun Termasuk Liverpool Kemarin Sariball 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 Is the term Used to describe Tactical style Of football Employed by Italian Football Coach Maurizio Sariball Yang sudah dipecat Apa Ciri khas dari Sariball Itu adalah Keep the ball Pass and move Fluid and fluid Cepat Intense Tinggi Dan Itu disebut Sariball Screamer Screamer Is a spectacular Long range goal Which involves The ball Moving rapidly Through the air Screamer Itulah tendangan Keras Jarak jauh Yang melambung Screamer Yang sering Itu adalah Selain Stephen Gerard Ada dulu Clarence Sedeff Kalau sekarang Ada Kevin De Bruyne Clarence Sedeff Has just scored An absolute Screamer For 50 years Screamer Itu bukan Orang yang teriak Tapi memang Untuk menggambarkan Goal yang Jauh Jarak jauh Dan keras A cita A cita Is an easy Changes Usually one Which seems Almost impossible To miss Nah A cita Itu kayak Peluang emas Tapi Tidak masuk Gitu ya Kayak Ditendang oleh Nenek Nenek aja Bisa goal Harusnya All he had to do With guide Into the net But he missed Time The kick He missed A cita Tapi ya Enakan kita Komentator Ngomentarin Dan supporter Cita itu banyak terjadi Bahkan untuk Pemain-pemain Kelas dunia A cita Peluang yang gagal Yang seharusnya Cukup dan sangat mudah The skipper The skipper adalah Captain team Yang paling legend Mungkin Yang sudah Tidak aktif lagi Zanetti Javier Zanetti Di eranya Inter Milan Step over Step over is a dribbling technique Which involves Stepping over Stepping over Langkah Langkah Tapi bolanya Di inject The ball with one Or both legs In order to confuse Opponent Ini biasanya Buat nge-trick Ronaldo sering Pakai ini Kalau dulu Di Brazil Ada Robinho Atau Ronaldinho Threw ball Threw ball Is a pass Which threaded Through the opposition Slain a defense To ultimate Who has made A well time run Threw ball itu Adalah Umpan Membelah Lautan Kalau komentator Indonesia bilang Tendangan Umpan Yang membelah Pertahanan Jauh Dengan Time yang Pass timingnya Kevin De Bruyne Split the defense Wide open With a sensational Threw ball To Gabriel Jesus Tiki Taka Tiki Taka Sudah pada tau Tiki Taka adalah Football star Yang Menginginkan Dominasi Possession Passing the ball Quickly Sehingga mereka Bisa Menembus Pertahanan Yang tenor adalah Pep Guardiola 2008 sampai 2012 And Spanish national team Yang memenangkan Euro 2008 World Cup 2010 Euro 2012 Ini jaya-jayanya Tiki Taka Kalau sekarang Tidak Banyak ya Salah satunya Pep masih ya Di City Treble When a team Win 3 Top It is Described as Doing a Treble Ini Tim Di Sepak Bulan Sudah Sulit Melakukan Ini Sekarang Karena Persaingan Ketat Padat Pertandingan Banyak Cedera Dan Seterusnya Treble Itu Adalah Menyambut Tiga Gelar Dalam Satu Musim Yang Terakhir Yang Paling Geris Mungkin Manchester City Di Lokal Piala Ciki Piala Kerbau Piala Super Piala Winner EPL Dan FA Unplayable When a player Is unplayable It means That they Performing So well Kalau terlalu Bagus Namanya Unplayable Selatan Ibrahimovic Was unplayable In his prime He could do What he Wanted Ultras Ultras Ini adalah Supporter Garis Keras Bahasa Inggris Aslinya Italia Tetapi Ini Menjadi Idiom Bahasa Inggris Global Sekarang Ini adalah Fans Yang Mendemonstrasikan Berisiknya Mereka Kerasnya Mereka Yang Kemudian Banyak Didefinisikan Sebagai Negatif Karena Hologanism Dan Biasanya Sudah Masuk Kedalam Organisasi Kejahatan Sudah Ora Umum Wack Wack itu Bukan Whatsapp Group Tapi Wives And Girl Friends Pacar Dan Istri Dari Pemain bola Namanya Wives And Girl Friends Yoyo 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 Ini Ketahuannya Yoyo Club Yoyo Up And Down Ini Yang Naik Turun Degradasi Promosi Degradasi Promosi Tim Yang Paling Sering Dulu Adalah Manchester City 10 Tahun Terakhir Atau 5 Mereka Establish Disulap Oleh Sheikh Oleh Raja Minya Dari Arab Kemudian Tapi Sebelumnya Mereka Punya Yoyo Lihat Statistik Mereka Suka Turun West Brom Albion West Brom Witch Albion Ini Masih Lestari Naik Turun Crystal Palace Cukup Settle Sekarang Walaupun Di bawah Terus Birmingham City Turun Lagi So Yoyo Club Is The Team That Has Inconsistency To Be Promoted And Relegated Biasa Dipromosi Dan Degradasi Thank you Guys Itu Tadi Sedikit Tentang Idiom Sepak Bola Many Of Which You Have Already Know I'm sure Mungkin Banyak Sudah Tahu Beberapa Tetapi Semoga Membantu Dan Tetap Memberikan Vocabulary Baru Kita Tentang Idioms Dalam Bahasa Inggris Thank you Guys See you Next Time Assalamualaikum Wabarakatuh You Never Walk Alone Bye 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 Terima kasih.